Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo Jadi pagi ini saya sedang berada di dealer wahana Honda Jakarta Jadi hari ini kita akan touring ya Acara wahana Honda bersama blogger-vlogger Jakarta Tangerang Nah kita akan start dari Jakarta, tepatnya dari dealer wahana Honda Jakarta Menuju ke Sukabumi, Jawa Barat Jadi nanti motor yang akan digunakan ada Honda EDV dan CB150X Jadi tetap ikuti video ini untuk melihat keseruan touring hari ini Oke jadi sudah pembagian motor ya Dan saya dapat ini dia unit CB150X Jadi ada dua motor yang kita gunakan untuk touring hari ini Ada CB150X dan EDV untuk yang Maticnya Ini buat teman-teman yang hobi adventure ya Hobi touring, kalau yang suka kopling, suka motor laki Kalian bisa ambil ini nih CB150X Sudah teruji dan pas banget buat touring ya Nyaman, gak pegel, enak Tarikannya juga mantap Nah kalau yang gak suka kopling, pengen yang simple Cuma gas sama rem mungkin bisa pakai EDV160 Ini juga enak banget sih Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah siap ya Untuk melakukan touring hari ini Untuk pesertanya kurang lebih hampir 30 orang ya Kita start dari Jakarta Tepatnya dari dealer wahana Honda Jakarta Gunung Sari Kita akan finish di Sukabumi Tapi kita juga bakal melakukan istirahat juga Dan pemberhentian tentunya di jalan nanti Jadi untuk deretan EDV160 Di depan kita yang pakai CB di belakang nih Kita ngawal EDV Oke sekarang kita siap untuk jalan ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke jadi sekarang kita posisi ada di Jalan Gunung Sahari ya Jakarta Kita santai-santai saja Turing hari ini Gak perlu kebutuhan Yang penting tetap safety ya Cari aman saat bergendara Dan jangan lupa Tentunya Reading gearnya Seperti sarung tangan Helm Sepatu ya Gak boleh pakai sendal CB150X Walaupun tampilannya adventure Buat rabas-rabas Buat berusaha-berusaha enak Tapi di jalan raya kayak gini Juga enak ya Apalagi posisi stang Ini tinggi banget Jadi posisi stangnya naik Dia tinggi Enak nyaman tentunya Joknya juga empuk Kalau dibandingkan dengan CB150R Si 150X ini dia joknya lebih tebal Untuk kondisi jalan hari ini Cukup ramai Hari ini hari kerja ya Hari kerja Masih pagi juga Ini baru jam 9.13 Masih cukup ramai Ini jalanan Sekarang kita sudah sampai di Sibinong ya Kabupaten Gogor Setelah perjalanan kurang lebih Sekitar 45 menitan ya Kalau gak salah tadi ya Sekarang kita mau istirahat dulu Karena kebetulan ini hari Jumat Jadi kita mau ngopi-ngopi Sekitar Habis itu baru nanti kita lanjut Jumatan Nah sepertinya kita akan ngopi dulu disini Istirahat sejenak Ini sudah jam Setengah 11 lebih ya Setengah 11 lebih Kita ngopi dulu sebentar Baru nanti kita lanjut Jumatan ya Karena ini tepat di hari Jumat Kita parkir dulu Oke Jumat ya Jumat ya Oke teman-teman Tadi kita ngopi sebentar ya Santai Terus kita lanjut Jumatan Nah tadi sempat kita jalan sebentar Menuju ke tempat makan Jadi sekarang kita Lagi pada makan nih Saya baru selesai makan Kita sekarang posisi sudah Arah Sukabumi ya Jadi sudah lewat Bogor Ini sudah jalan ke arah Sukabumi Kita makan dulu sebentar Ini dia untuk motor-motor yang digunakan Oleh teman-teman Oleh teman-teman Blogger dan vlogger Jakarta Tangerang Ada Honda CB150X dan EDV ya EDV 160 Oke tetap ikuti ya Keseruannya Untuk touring hari ini Hingga nanti kita sampai ke Sukabumi Dan untuk cuaca Mendekati Sukabumi Sudah mendung dan Grimis kecil-kecil ya Mungkin nanti kita bakal Lanjut pakai jas hujan Setelah ini Andaikan nanti Hujannya mulai Ras atau semakin ras Oke sekarang kita lanjutkan Perjalanan lagi ya Sudah selesai makan Prediksi kurang lebih Sekitar setengah jam Dari sini Kita sudah sampai Ketujuan Teman-teman lagi pada Siap-siap nih ya Memakai Reading gearnya Oke kita lanjutkan Perjalanan kita Kurang lebih sekitar Setengah jam ke depan Untuk sampai ke Lokasi ya Jadi kita mau nginep dulu Nanti di hotel ya But now I'm all alone Stuck on the inside The heart doesn't need a castle It needs a bridge Been so scared that I unravel Brick by brick Brick by brick I built these walls Now I know that I am strong Just watch me tear them down I'm gonna tear them down If it couldn't break your heart Is it really, is it really love? If it can't tear you apart Is it really, is it really love? Just watch me march towards the battle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle I'm gonna tear on this castle Hotelnya ya Jadi kita sudah sampai ke Tujuan terakhir Tujuan terakhir Tujuan abung Heru Alhamdulillah Alhamdulillah ya Akhirnya bisa selonjoran Akhirnya bisa selonjoran Nah jadi itu tadi teman-teman ya Keseruan kita Di touring kali ini Jadi tadi kita start dari Jakarta Dan sudah sampai di Sukabumi Kita akan menginap semalam Di resort ini ya Kemudian besok pagi kita akan Lanjut Jadi kita akan ke salah satu sekolah Untuk melakukan renovasi ya Di sekolah tersebut Jadi nanti kita akan lanjut ke part 2 ya Nah ngomongin soal Touring nih Buat kalian yang hobinya touring Lagi nyari motor touring Kalau kalian suka yang motor laki Kopling-kopling Manual Bisa pakai CB150X Dijamin enak banget ya Dari segi kaki-kakinya Suspensi depan belakang Posisi riding juga nyaman banget Stangnya lebar Joknya juga dia tebal ya Jadi beda ya Antara yang versi R dengan X nya Kalau yang versi X Dia agak tebal Busanya Jadi untuk perjalanan jauh Tidak pegel Jadi perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi Saya sama sekali tidak merasakan Pegel Stangnya juga enak Nyaman ya Karena lebar Ditambah posisi racernya Kan dia naik ya Nah posisi racernya naik Jadi posisi stangnya dia naik Jadi tidak nunduk Nyaman tentunya Untuk perjalanan jauh Untuk bagian kaki-kaki Tentunya mumpuni Baik itu kaki-kaki depan Ataupun belakang Jadi suspensi belakang Dia juga lebih tinggi Jika dibandingkan Dengan versi R nya Kemudian untuk Suspensi depan Jangan ditanya ya Ini menggunakan USD atau upside down Soa SFBP Jadi cocok kalian gunakan Baik itu di jalan asfal Jalan berbatu Jalan tanah Enak banget suspensinya Nah buat kalian yang mungkin Hobinya touring Tapi tidak suka Pakai motor kopling Karena capek alasannya Kalau sering macet Nah kalian bisa ambil Bunda EDV tentu jawabannya Ini satu-satunya Matic dengan konsep yang Seperti ini ya Karena kompetitornya belum ada Ini juga nyaman EDV Terlebih Bagasinya Luas Tangkinya juga cukup besar Untuk sekelas motor Matic Bannya ya Dual purpose Jadi bisa di tanah Di asfal Di pasir-pasiran Di lumpur juga oke Oke ya Jadi besok Kita akan Liputan lagi Dari pagi Siang Sampai nanti balik lagi ke Wahana ya Wahana Jakarta Jadi nanti akan lanjut ke Part 2 nya Jadi cukup sekian Di part 1 ini Atau di Vlog Touring Hari ini Nantikan untuk part 2 nya ya Di channel Zulal Sprasetio Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya